Sistem zonasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah saat penerimaan siswa-siswi tahun ajaran baru dianggap sebagian pelajar menjadi hambatan dan menjadi momok bagi pelajar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dipastikan seluruh sekolah negeri yang ada di kota Tarakan akan kembali menerapkan sistem zonasi pada penerimaan siswa-siswi baru tahun ini. Para pelajar menilai bahwa sistem zonasi sangat merugikan, khususnya mereka yang telah mengukir prestasi di sekolah. Karena semua usaha yang selama ini dilakukan untuk memperoleh nilai tinggi, tidak bisa menjamin seorang pelajar untuk menentukan sekolah tujuannya. Bahkan nilai yang telah diperoleh selama 3 tahun akan menjadi sia-sia. Salah satu pelajar SMP Negeri 2 Tarakan sangat berharap agar pemerintah bisa mengkaji ulang terkait kebijakan sistem zonasi yang saat ini diterapkan di seluruh sekolah negeri. Berugikan dong buat kami, kami sudah dari pagi sampai sore kayak gini, apalagi sekarang kan bimbel kan. Terus nanti kalau misalkan masuk zonasi itu kan kayak nih, terus bim kami itu dipergunakan buat apa? Sedangkan kami sudah usaha dari kelas 7, 8, 9 buat cari nilai yang lebih tinggi kan, buat gak pahit nilai kami buat sekolah yang lebih tinggi lagi. Kalau misalkan zonasi masih diterapkan, kami mau sekolah di mana? Kami yang berprestasi, mas harus sekolah yang di, apalagi rumah kami jauh kan, pasti zona kami juga terkena di swasta. Apakah kami juga harus masuk swasta? Enggak kan, kami juga harus masuknya di sekolah yang kami inginkan kan. Terus kalau misalkan zonasi masih berjalan, apakah nilai UN kami tidak dihargai lagi? Apakah nilai kami cuma hanya sebatas nilai, tidak dipergunakan buat masuk SMA? Enggak kan. Jadi sebaiknya kalau nilai, kalau zonasi ini udah di, enggak yajan aja lah soalnya. Di SMA juga, saya yang pribadi pengennya di sebelah. Kalau menurut zonasi itu belum tentu dapat. Karena jarak rumah saya dengan di sekolah itu agak jauh. Jadi nilai kami, kami rasa di murid-murid kami, kami perwakilan belajar, merasa bahwa nilai kami sudah tidak dihargai lagi dengan adanya zonasi. Karena jarak rumah, jarak rumah lebih dihargai daripada nilai kami sendiri. Tinggalnya di mana? Saya tinggal di belakang BRI. Nah katanya juga kalau di belakang BRI itu memang bakal masuk di SMA. Tapi kan nggak menjamin, karena juga di Karang Balik ini banyak, ada lagi di Karang Rejo, ada lagi di Karang Kanyar. Kami juga nih masih ragu-ragu diterima apa enggak. Soalnya kami agak jauh ke sana. Kalau misalkan wilayah, kami paling bawah sudah. Jadi kami takutnya nama kami itu tidak danu lagi kan. Apalagi kan kalau SMA kan ambil NIMI itu kan, belum tentu kami bisa masuk. Jadi kami perwakilan belajar memohon untuk kebijakan pemerintah supaya mempertimbangkan lagi sistem zonasi. Seperti itu. Jadi kami memohon supaya kami mendapatkan apa yang kami inginkan. Karena kami merasa prestasi kami tidak bisa diukur dengan SMA. Karena kami merasa juga SMA itu lebih utama buat kami. Seperti itu.